Halo keberatani petani Indonesia pasti jaya Oke bos bos keberatani di seluruh Indonesia yang mana ini di penghujung bulan Maret 2023 seperti biasa seperti bulan-bulan sebelumnya kita selalu memberikan sebuah gambaran atau analisa harga yang mana bisa dikatakan prediksi harga untuk sebulan kedepan atau bulan April 2023 tapi sebelumnya untuk para bos keberatani saya ingatkan selalu yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Sonagi Indonesia ini karena kita juga setiap hari selalu memberikan sebuah informasi harga bawang merah yang selalu kita hadir setiap hari jadi bisa di subscribe dulu biar nanti kedepannya tidak ketinggalan untuk informasi harga bawang merah setiap harinya sebelum kita memberikan sebuah gambaran harga atau prediksi harga untuk bawang merah di bulan April nanti kita juga selalu memberikan rekapan harga atau Hai sebuah rangkuman harga untuk sebulan Maret kemarin atau Maret ini yang mana kita juga memberikan gambaran sebuah pasokan untuk di bulan April nanti untuk rekapan harga atau rangkuman harga di bulan Maret ini yang mana harga bawang merah bisa kita lihat bisa kita cek sendiri di update-an informasi harga bawang merah setiap harinya di channel YouTube Sonagi Indonesia harga bawang merah masih naik turun terkadang naik dan terkadang turun tapi untuk harganya pada harga bawang merah di bulan Maret ini harganya masih cukup lumayan bagus mulai di minggu pertama bulan Maret untuk rangkuman harganya yang mana harga bawang merah masih cukup naik turun untuk kenaikannya mungkin hanya sekitar Rp1.000-Rp2.000 tapi turun hingga Rp3.000 per kilogram untuk di awal-awal bulan Maret atau minggu pertama bulan Maret kemarin untuk harga di awal bulan Maret atau minggu pertama bulan Maret hanya sekitar Rp18.000 hingga Rp22.000 Rp20.000 per kilogram pada harga bawang merah minggu pertama bulan Maret kemarin terus dimasuk di minggu kedua rangkuman harga di minggu kedua yang mana menjelang bulan tuasa harga bawang merah masih belum begitu stabil tenderung lebih ada penurunan tapi di akhir-akhir minggu kedua mulai ada kenaikan pada harga bawang merah kemarin terus untuk harganya di minggu kedua yang awalnya sekitar Rp20.000 per kilogram di minggu kedua mencapai atau akhir minggu kedua mencapai 23 atau Rp24.000 per kilogram untuk yang pengen tahu lebih jelasnya bisa dicek ke untuk informasi-informasi harganya di channel YouTube ini terus pada minggu ketiga yang mana ini meminggu yang menjelang bulan suci ramadhan atau bulan puasa di tahun 1444 hijriah ini untuk di minggu ketiga harga bawang merah cukup lumayan stabil pada minggu ketiga bulan Maret ini yang mana harganya lebih cenderung ada kenaikan untuk harga yang superan dari petani masih 20 hingga 26 bahkan sempat di angka 27 untuk yang dijualnya ke langsung pengecar di minggu ketiga kemarin terus di minggu keempat yang mana bisa kita lihat sendiri ini awal-awal bulan suci ramadhan atau akhir bulan Maret 2023 harga bawang merah masih cukup lumayan bagus masih di atas 20 ribu rupiah per kilogram untuk bawang merah di tanggung besar maupun sampai ke superan sehingga bisa kita lihat seperti apa kondisinya harga bawang merah di awal-awal bulan suci ramadhan kali ini untuk harga di minggu keempat ini harganya masih 20 hingga 25 ribu rupiah per kilogram meskipun ada penurunan seperti penurunan sejak di minggu atau akhir minggu ketiga kemarin tapi harganya masih cukup lumayan tinggi sehingga harga dari petani pun masih cukup lumayan bagus untuk di minggu keempat ini atau akhir bulan Maret ini itu untuk rekapan harga khususnya untuk bulan Maret 2023 ini yang mana selanjutnya kita selalu memberikan sebuah gambaran harga untuk bawang merah di bulan kedepan atau bulan April 2023 tapi sebelumnya untuk para bos kaya pretani untuk analisa kita atau sebuah prediksi kita selalu mengacu pada pasokan atau hasil panen dari berbagai daerah yang mana sebagai acuan atau sebagai sumber pasokan pasar nanti bisa kita lihat sendiri antara naik turunnya harga dari sebuah pasokan meskipun pasokan tinggi tapi yang belanja pun banyak maka harga bawang merah juga tidak akan turun begitu banyak atau lebih cenderung ke stabil untuk pasokan di bulan April nanti mulai dari awal April sampai hingga akhir April pasokan dari Jawa Tengah seperti di daerah Merebes yang mulai panen di beberapa daerah sehingga pasokan dari Merebes pun masih cukup lumayan tinggi tapi terkendala dari beberapa petani yang mana untuk di beberapa daerah di Jawa Tengah yang gagal panen untuk bawang merah di April nanti karena untuk pantauan kita banyaknya bawang merah yang mungkin kurang maksimal untuk panennya itu untuk pasokan dari Merebes kemudian daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah lain mulai dari Nemak Purwodeti itu juga cukup lumayan ada pasokan atau ada yang panen khususnya di bulan April nanti terus seperti di Pati, Belura, Rembang maupun di daerah Seragen juga sebagai pasokan untuk bawang merah dari Jawa Tengah selain daerah-daerah itu juga seperti ada di Boyolali maupun daerah sekitaran Purwodeti karena biasanya di bulan puasa itu ada pasokan dari Jawa Tengah yang cukup lumayan tinggi tapi terkendala banyaknya yang kurang maksimal untuk panennya terus pasokan dari Jawa Timur mulai dari Probolinggo yang mana Probolinggo selalu menjadi pasokan yang selalu ada meskipun nggak terlalu banyak terkadang tapi terlalu ada untuk di Probolinggo, Bondowoso, Lamongan maupun daerah-daerah sekitar Probolinggo terus kemudian di Jawa Timur lain seperti di Nganjuk maupun di daerah Bojonegoro, Tuban, Ngawi maupun di daerah Magetan yang mana biasanya di bulan April itu ada panen bawang merah untuk di Jawa Timur itu untuk pasokan di bulan April nanti yang mana nanti kita akan mencoba memberikan sebuah analisa harga mengacu pada pasokan karena untuk mengetahui nanti bakal panen atau bakal pasokan tinggi itu juga dari hasil panen dari berbagai daerah mulai diprediksi di minggu pertama bulan April yang mana ini menjelang pertengahan bulan puasa atau bulan Ramadhan tahun ini pada minggu pertama atau minggu pertama pada bulan April itu bertepatan dengan minggu kedua di bulan suci Ramadhan jadi untuk harganya lebih cenderung ke stabil pada minggu pertama bulan April nanti itu untuk gambaran kita meskipun ada kenaikan untuk prediksi kita ada kenaikan tapi kenaikannya hanya mungkin sekitar seribu atau dua ribu rupiah per kilogram yang mana terkadang tidak berdampak pada petani untuk kenaikannya terus untuk harganya di minggu pertama bulan April nanti untuk perkiraan kita harga masih sekitar 20 hingga 25 atau 26 ribu rupiah per kilogram untuk bawang merah di minggu pertama bulan April nanti terus masuk dalam minggu kedua yang mana minggu-minggu ini biasanya setelah pertengahan bulan puasa itu yang belanja di pasar cukup lumayan tinggi karena menjelang hari raya di minggu kedua nanti untuk bawang merah itu mungkin ada kenaikan atau perkiraan kita ada kenaikan tapi kenaikannya bukan kenaikan yang cukup lumayan tinggi atau tidak kenaikan yang landai mungkin juga ada penurunan jadi kenaikannya tiga ribu terus ada penurunan seribu atau dua ribu seperti itu yang mana pada harga di minggu kedua bulan April nanti untuk perkiraan kita masih sekitaran kestabilan harga di minggu pertama bulan April yaitu 20 hingga 26 ribu rupiah per kilogram terus masuk untuk prediksi di minggu ketiga yang mana minggu ketiga ini menjelang hari raya Idul Fitri nanti seperti apa pasokannya seperti apa juga yang belanja biasanya di menjelang hari raya Idul Fitri yang mana untuk pantauan kita pasokan masih cukup lumayan tinggi khususnya di daerah Jawa Tengah untuk pasokan menjelang hari raya tapi yang belanja dari berbagai pasar atau pasar-pasar bawang merah juga cukup lumayan tinggi karena persiapan untuk menjelang hari raya Idul Fitri terus untuk harganya untuk perkiraan kita mepet-mepet hari raya untuk perkiraan kita ada kenaikan tapi untuk pas hari raya mungkin harga bawang merah cukup lumayan stabil dan tidak memakan banyak pasokan jadi untuk minggu ketiga harga bawang merah untuk perkiraan kita mulai merangka naik yang cukup signifikan atau sekitar 2000 hingga 4000 rupiah per kilogram menjelang hari raya nanti atau minggu ketiga bulan April nanti itu untuk gambaran kita di minggu ketiga yang mana harga bawang merah masih sekitaran 30.000 rupiah per kilogram untuk harga maksimal di minggu ketiga atau bulan bulan yang menjelang hari raya atau bulan suci ramadhan menjelang hari raya nanti untuk perkiraan harganya sekitar 25 hingga 30 untuk harga maksimal untuk di angka lebih dari 30 untuk perkiraan kita kayaknya masih belum pada hari raya nanti terus masuk di minggu keempat atau akhir bulan April 2023 yang mana ini setelah bulan suci ramadhan atau setelah hari raya idul fitri untuk pas hari raya biasanya pasar-pasar pun untuk yang belanja masih begitu sepi sehingga harga bawang merah biasanya dari petani pun tertahan untuk di lahan ataupun tertahan masih di rumah tapi untuk setelah hari raya harga bawang merah naik lebih sedikit atau cenderung naik tapi landai atau sekitar seribu atau dua ribu rupiah per kilogram tapi harganya masih sekitaran tiga puluh ribu rupiah per kilogram tidak bisa menyentuh di angka tiga puluh lima atau tiga puluh lebih jadi itu untuk perkiraan kita untuk harga di akhir bulan April untuk perkiraan kita masih dua lima hingga tiga puluh atau tiga puluh satu ribu rupiah per kilogram setelah hari raya idul fitri nanti itu untuk gambaran kita untuk informasi harga di setiap harinya bisa dipantau terus di channel youtube sonagi indonesia ini jadi itu untuk gambaran prediksi harga di bulan April yang mana semoga bermanfaat sebagai acuan atau sebagai paling gak pegangan untuk para bos kebetani mungkin dari petani pedagang maupun pengecar bawang merah di seluruh Indonesia yang selalu hadir dan selalu mendukung channel youtube sonagi indonesia bisa memberikan dampak manfaat untuk informasi yang selalu kita bawakan semoga bermanfaat kaya pretani petani indonesia pasti jaya selamat menikmati